Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya Hari ini tema saya akan memberikan satu keterangan yang berkenaan dengan pemutihan di Malaysia Mari kita terukai cerita hari ini Teman-teman yang bekerja di luar negeri, semoga info ini bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat bagi majikan kalian di tempat kalian bekerja ya Karena kebanyakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri terutamanya di Malaysia itu Tidak memiliki dokumen yang sah ataupun dokumen yang ilegal Karena kebanyakan dari mereka itu adalah ilegal ales masuk dalam tekong Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi untuk pekerja asing berwarga negara Indonesia Ataupun berwarga negara apa saja yang ada di Malaysia termasuk negara sumber Dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi majikan kalian dan menambah wawasan kalian hari ini Pertanyaan-pertanyaan yang selalu kalian tanyakan apabila ada pemutihan ataupun pengampunan di Malaysia Salah satunya seperti keterah berikut ini Pemerintah Malaysia berbaik hati telah membuka satu program yang bernama Rekalibrasi Tenaga Kerja Apa itu program Rekalibrasi Tenaga Kerja? Program Rekalibrasi Tenaga Kerja merupakan suatu program khas untuk meregularisasikan pati atau pendatang asing tanpa izin Di negara Malaysia sebagai pekerja asing yang sah digajikan oleh majikan yang layak tertaklu kepada Syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan Malaysia melalui Jabatan Imigrasi Malaysia ataupun JIN Dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia atau JTKSM Yang menyertai program ini Kelayakan majikan tempat kamu-kamu bekerja Salah satunya hanya majikan daripada sektor perkilangan, pembinaan, pertanian, dan perladangan saja yang dibenarkan untuk memohon Tertakluk kepada kota yang diluluskan oleh JTKSM Pastikan juga majikan kamu sanggup bayar uang lepi kamu dan uang kompan untuk permit kamu Dan pastikan juga majikan kamu tidak disenaraikan dalam senarai hitam ataupun senarai disyaki Paham kan cerita ini? Nah, kelayakan pati atau kelayakan kamu-kamu yang tidak mempunyai dokumen sah di Malaysia Kan kamu mempunyai PLKS atau pas lawatan sosial atau pas lawatan kerja sementara Termasuk pembantu rumah asing yang melakukan kesalahan di bawah Seksen 15 Satu si yaitu tinggal lebih masa di bawah Akta Imigrasi 1959-63 atau sebelum 31 Desember 2020 Kamu-kamu yang memegang PLKS atau permit sementara pekerja yang melakukan kesalahan melanggar syarat Pas di bawah Peraturan 39B Peraturan-peraturan Imigrasi 1963 yang pasnya masih sah lho Pada atau sebelum 31 Desember 2020 Kalau kamu mempunyai permit yang belum mati sebelum 31 Desember 2020 Kamu mau membuat yang baru ke nomor 1 kembali kamu punya permit Boleh mengikuti program ini Asalkan kamu mempunyai majikan yang tepat dan majikan yang sanggup bayar Pastikan kamu bukan seorang buronan ataupun seorang narapidana Ataupun apa saja yang lari dari majikan dan lap Majikan kamu melaporkan kamu ke polisi Jadi nama kamu sudah ada itu terikot di bahagian penjenayah Ataupun bahagian imigrasi di Malaysia Jadi nama kamu sudah blacklist gitu Program ini hanya untuk 15 negara sumber sahaja Salah satunya Thailand, Cambodia, Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, India, dan Indonesia Paspor kamu cukup bulan ya Ataupun cukup tahun Sekurang-kurangnya 18 bulan Jadi kalau paspor kamu kurang daripada itu 18 bulan Cepat-cepat pergi ke gedutaan Indonesia Untuk buat paspor baru Kita harus mempunyai slip keputusan negatif bagi ujian COVID-19 Yang dibuat dalam tempo 3 hari sebelum tarik janji temu untuk imigrasi Kadar bayaran untuk program ini Ini yang paling mustahak dan paling penting dalam program ini Depositnya adalah 500 ringgit setiap pekerja asing Pembayaran secara atas talian Kompon 1500 setiap pekerja asing Dan ini harus majikan yang membayarnya Dan lain-lain bayaran Seperti pemeriksaan pememah, lepi, pemeriksaan PLK dan PISA Serta uang bayaran tes COVID-19 Serta juga insurans Insurans itu sangat penting untuk pekerja asing Dimanapun saja negara yang Anda tuju Ini kaedah pembayarannya Pembayarannya secara kredit kad dan kad debit sahaja Pembayaran secara tunai tidak cerima Bilakah jangka masa tempo program ini dilaksanakan? Program ini dilaksanakan mulai 16 November 2020 sehingga 30 Jun 2021 Adakah program ini melakukan pendor atau pihak ketiga? Kalian tahu kan pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu adalah agent-agent yang di luar sana yang menawarkan himatnya untuk membuatkan permit kalian Program ini dijalankan sepenuhnya oleh Jabatan Immigration Malaysia atau JIN Jabatan Penangka Kerja Semenangjung Malaysia tanpa pengelibatan pendor atau pihak ketiga Jadi kalian yang ingin membuat permit ini Tolong beritahu majikan kalian untuk membuat sendiri langsung ke Jabatan Immigration Bagaimana untuk menyertai program ini? Majikan kamu perlu mengemukakan surat permohonan melalui email Emailnya sudah tertera ya di layar Untuk menyertai program rekalibrasi tenaga kerja beserta lampiran lengkap Majikan akan dihubungi oleh Jabatan Immigration Malaysia untuk proses setelah selanjutnya Jadi majikan kamu harus membuat satu surat permohonan Terus meng-emailkannya ke alamat email rekalibrasi at imi.com.my Sekaligus dengan maklumat pati ataupun pendatang asin tanpa izin Jadi satu kali email ya guys Tidak boleh email contoh company kamu ada dua orang terus di-emailin Terus nanti kemudian ada lima orang di-emailin Itu tidak boleh ya harus satu kali email saja karena satu kali approval saja Kalau kalian ada sepuluh orang Sepuluh orang di-email Kemudian ada lagi datang lima orang di-email Mau di-emailkan lagi yang kedua itu akan tentu-tentu di-recheck ya Jadi harus ingat kumpulin dulu ada beberapa orang Baru di-email sekalian Teman, kawan-kawan semuanya yang bekerja di luar negara Di manapun itu, di luar negara manapun itu di dunia ini Kalian harus mempunyai dokumen yang lengkap Dokumen perjalanan yang sah Karena apa? Walaupun kalian di-episah negara Kalian ada keluarga sendiri Tolong sayangilah keluarga anda juga Dengan anda mempunyai perjalanan yang sah Permit yang sah di tempat kerja kamu-kamu semua Insya Allah, rejeki kamu juga akan melimpa ruang Rejeki kamu juga akan datang dengan halalnya Dan berharga kamu pastinya bahagia So, apalagi, tunggu apalagi Silahkan mendaptar secepatnya Selagi masih dibuka Semoga info ini bermanfaat Bagi kalian semua Dan bagi majikan kamu-kamu semua Saya ucapkan Terima kasih Bye-bye